Salah satu subscriber lagi, lagi-lagi yang menghibahkan iguananya Red Albino Karena sudah gak sempet pelihara, satu dan kedua ukurannya beda Ini umur setahun kalau gak salah, yang di kanan Yang ini segini nih, paling... Balik lagi di channel kita, Zila World Apaan tuh? Anjir! Hei, kucing anjir! Hei, kamu mau buset nih bewa, udah siap-siap coba Ya ampun bro, nyaris aja dapet penontonan Eh penontonan, dapet pemandangan bagus ini tadi Tadi ngapain itu? Hah? Kucingnya salah masuk kandang Tadi, eh adahlah biarin Hari ini mau unboxing ini guys Unboxing Iguana lagi Cuman katanya ini berjamur Jadi ada salah satu subscriber lagi, lagi-lagi yang menghibahkan iguananya Red Albino Karena sudah gak sempet pelihara, satu dan kedua Ini jamuran katanya Jadi jamuran harus kita treatment lagi Sebenernya untuk mentreatment iguanan jamuran itu super gampang ya Tinggal dimasukin order saja, selesai Nah, tapi kita lihat ukurannya guys Kalau ukurannya terlalu kecil, gak berani aku Tetep nanti harus tak indoor dulu pakai lampu ya Gitu Tapi kita lihat Kita langsung saja buka Ini sudah kusensor ya Dari Tiki guys Tuh Jadi mana nih? Oke Seret Eh Seret Jadi gak tahu entah kenapa ya Akhirnya ini banyak yang menghibahkan Dan yang dihibahkan tuh Albino-albino lagi Tuh kan Langsung Albino tuh ekornya Gak bohong nih guys PTW thank you ya mas Sudah menghibahkan Sudah mempercayakan Lagi-lagi Semua hibahan disini Akan dirawat Sampai besar Sampai berarak pidak Sampai mati pokoknya Wanjai Bagus lah gitu Mana jamurnya Kalau di foto sih kelihatan ya Ada jamur gitu Tapi coba Oh dia terlalu kecil sih ini Kalau misalnya mau tak Oh iya guys Ada jamur Nah ini untuk Edukasi sekalian ya Bahwa Jamur di iguana albino Itu bisa terjadi dan Kayak gini Sekalian buat Contoh Soalnya jarang Aku gak pernah Seubur-ubur Iguana kena jamur Itu gak pernah ya Kecuali kalau Beli Biasanya beli dari Sesuatu dari orang gitu Kadang-kadang ada jamur dikit-dikit Udah tinggal lempar aja Di outdoor Sehat sendiri guys Tapi kalau untuk kasus yang ini Sepertinya agak parah Oh iya ini parah lumayan Sampai sini-sini guys Sebenernya ini di outdoor aja Sudah aman ya Hidup pasti Oh iya chat terakhir Sama order ya Katanya Dia dititipin ke temennya Nah temennya itu mungkin Kurang tahu Cara perawatan atau gimana Enggak dijemur sama sekali Nah jadinya kayak gini Gitu sayang banget ya Nah itu guys Jadi pentingnya Aku edukasi Untuk kalian Untuk pemelihara iguana Itu juga Ya inilah ya Pentingnya adalah Dijemur matahari Atau gak usah matahari Kalau misalnya gak sempat Kerja sekolah Bisa di Kakek lampu Lampu UVB UVA reptil ya Khusus reptil gitu Harus ini lepas ya Tetap ada celah sih Gimana nih Aku masih bingung Kalau kayak gini sih Paling cepetnya Di outdoor sih Apa mas pindah sini dulu ya Yang gede dipindah Oke yang gede dipindah dulu Karena yang gede Dia bisa Dimana-mana ya Bisa tak pindah dulu Disini aja kali Ini padahal sayang nih Lihat Iguana albino kan dia Apa ya Pertama bagus Genak Dan lagi Apa guys Ini red albino Kelihatan red Ada red-rednya Ada merah-merahnya gitu Kayaknya kalau kita lihat Dari warnanya ini Gedenya besok Merahnya bakal bagus Udah ada Bakat-bakat Kerennya gitu Ini sementara Taruh sini dulu Ini untuk Kandang transit Kita bakal Pantau Kalau ini sehat nih Lihat Eh Jangan nempel-nempel Situ dong Aduh-duh-duh Sorry-sorry Sorry Nih lihat Tidak ada jamur guys Outdoor tuh Bebas jamur Paling mentok Kalau di outdoor tuh Dia musuhnya adalah Kutu Kalau pas lagi Musum hujan Itu biasanya Kutu pada banyak Tapi Gak masalah ya Kutu tuh tinggal disemprot aja Pake anti-tox Eh anti-anti-tox Apa sih Kutu tox Erknya kutu tox guys Belinya di Online apa ya Kalau gak salah Obat umum kok banyak Dicampur air Terus disemprot ke badannya Aku sehari dua hari Rontok langsung hilang Dan bukan menjadi masalah yang serius ya Masih mending daripada Jamur Kalau jamur lebih ngeri sih Tuh Ini kalau Parah ya Ini belum 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 sampai yang Gimana-gimana ya Masih bisa diselamatkan lah ya Udah Gak kurus juga dia Ini aku bekas-bekas makanannya Aku Evakuasi dulu guys Iya Gatel-gatel Garuk-garuk Badannya Tandanya jamur Jamurnya mungkin tuh Yang dia garuk-garuk Oh gak ada semut Risi ada semutnya Oke ini bersihin Bersihin Sip Taruh sini Lalu kita panen Kangkung Nah ini kangkungnya Kita potek-potekin aja cuy Nah ini fungsinya Kangkung yang dipot-pot ini Bukan untuk makan sehari-hari ya Karena kalau untuk makan sehari-hari Gak bakal cukup Tapi fungsinya yang tuk ini Kalau unboxing Baru selesai Kita udah kesorean Toko sayurnya tutup Bisa pake ini Kita liat responnya guys BTW ini kok banyak semut Genial Nah untuk Ikona kecil kayak gini Kayaknya serem dah Hmm Kayaknya aku berubah pikiran ya Semut tuh Lebih serem lagi ya Daripada jamur Sembari kita siapin Kandangnya yang di Indoor Kayaknya mau aku kasih indoor aja ya cuy Soalnya Pertimbangannya adalah Ini banyak semut Apinya cuy Aku tadi makan dia Gak gak rekam Makan dulu bro Aku pernah punya pengalaman Rata hypo dulu baby Jadi dia sakit ya Kondisi sakit Lalu aku obatin Aku masukin indoor Alasnya juga kayak gini Apa sih namanya? Forest bark Gitu Agak tebal gitu Ternyata Dari alas yang tebal ini Di bawahnya tuh dibuat Sarang sama semut merah guys Otomatis Langsung disikat Abis Dan iguananya tinggal tulang Waktu itu Ya itulah Pengalaman Buat belajar ya Tapi kalau untuk dewasa Kayaknya gak masalah Buktinya albinonya aman Yang gede Ini mungkin bawahnya tuh terlalu Ini BTW Kandangnya seperti ini guys Kayak gini aja Terus kita taruh Indoor Pake lampu Mungkin ini Nanti ya Sehari 2 hari Aku Akan setting Kandang outdoornya Terus Akan di Outdoor permanen Kayak gini aja Sip Terus nanti atas ditutup Pake lampu ya Begitu aja sih Sesanya Ada semut yang ikut Semut api ya Bahaya Tapi untuk Jauh Dewasa seperti ini Gak masalah Masuk lagi Balik Balik ke atas Ayo Susahnya Nah Mungkin yang bikin Semutnya kepancing tuh Kayak jamurnya juga bisa bikin Kepancing ya Jadi kan mungkin Ada yang digrokodin Sama si Semut Berbahaya guys Gitu Yah Kita kedatangan Satu lagi Makhluk Ciptaan Tuhan yang keren Sekep banget Makan bro Nih A Aam Tuh Makan guys Dia guys Enaknya ya Red albino tuh Eh Diam dulu Makan dulu Tantata Suapin Ayo Sambil Jemur sore Santuy Ini Nyam Tuh Red albino Cakep Masih baby Up ya Ini udah baby up sih Udah cakep Btw kita juga Jual guys Yang kayak gini Red albino Jadi kalian buat yang mau liat videonya Bisa langsung ke instagram aja disini Untuk Kita review-review Dan Edukasi-edukasi aja ya Gitu Buat yang mau liat langsung ke Instagram Makanya Bagus Sekali lagi Thank you mas Ini mau dikasih nama Boleh Netizen Tolong tulis di kolom komentar Namanya siapa Yang ada hubungannya sama jamur mungkin ya Karena dia Jamuran Nanti kita update juga Sembuhnya kayak apa ya guys Kalau dilihat dari Lukanya sih Nanti akan membekas Yang bagian sini Agak parah Jamur Jangan dianggap remeh ya Dia kalau sudah merata Seluruh tubuh Itu bakalan lemes Ibu orangnya gak mau makan Terus mati Asli bisa bikin mati Nah ini Kita update sekalian Taraaa Sudah kering cuy Ngapain bang Jujur Ini gak tak apa-apain Bahkan gak aku betadin guys Percaya dah Nih gak ada merah-merah Gak ada obat merahnya Tuh Yaudah Putus udah dimin aja Odor Mungkin ya Ada hubungannya Dia Ini Musimnya juga lagi bagus Maksudnya Hujannya Lagi gak begitu Yang sangat Banyak ya Curah hujannya Banyak panasnya Jadi mereka Healingnya Cepat Kalau luka Healing proses Mana tadi Ini dia guys Makhluknya Berapa nih Berarti 3 hari Pasca Ekor putus ya Tadaaa Sembuh kok Nanti juga tumbuh sendiri Mudah-mudahan cepat ya Healing prosesnya Ukurannya beda Ini umur setahun Kalau gak salah Yang di kanan Yang ini segini Ini paling 5 bulan 6 bulan 5-6 bulanan Ini setahun Cakep Oke Kembali Ke sana dong Ke sana Ke sana Ke sana Ke sana Ke sana Masa ekor Yaudah guys Kayaknya itu dulu vlog kali ini Thank you buat Masya Sekali lagi yang sudah Menghibahkan Ini akan Dirawat terus Dan mau lihat Update-nya bisa langsung Lihat YouTube terus ya Nanti kita update Dikasih nama siapa guys Tulis di kolom komentar Makan bro Lagi Ini makan Bik